Berikutnya, bisa juga kita tambahkan dengan penawaran yang namanya Scar City. Halo Coach. Hai. Mau cerahat lagi nih Coach. Boleh. Ada nih Coach problem yang sepertinya ini kayak masuk lingkaran ini terus nih Coach, yang dirasain mega sekarang. Nah, jadi gimana sih Coach caranya kita berjualan online, tapi ini via WhatsApp Coach. Oh, join online via WhatsApp. Oke. Gimana caranya kita ngebales chat customer, yang efektif biar gak stuck ketika udah diomongin nih, udah langsung oke di situ, jadi gak ada jawaban lagi. Itu gimana sih Coach? Nah gini, ada beberapa hal yang harus kita pahami tentang WhatsApp Marketing gitu ya. Kenapa? Yang pertama, biasanya kita harus menyambut mereka dengan hangat. itu kata kunci pertama. Menyambut mereka dengan hangat dan secara personal. Sebelum anda lanjut nonton video ini, silahkan anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman anda, sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi misalkan contoh, ketika mereka menyapa kita, kita harus menjawab dengan akrab kepada mereka. Oh, biar asik gitu ya. Biar asik, biar rasa. Ketika ngobrol, dia ada teman. Karena biasanya kan mereka, apalagi di WhatsApp ya, biasanya kadang-kadang orang cuma coba-coba gitu loh. Iya, iseng-iseng gitu. Iseng-iseng, cuma coba-coba dan sebagainya. Jadi ketika itu kita harus pertama menyambut dengan hangat. Tapi pada dasarnya, seseorang yang mulai menceting kita, berarti pada dasarnya mereka sudah punya ketertarikan. Dengan produk kita? Dengan produk kita. Dengan produk kita. Tetapi, mereka masih tidak yakin. Kalau istilah kita dari 1 sampai 10, 10 itu beli, mungkin dia baru di level 2 atau level 3 gitu loh. Masih jauh gitu ya. Ya, tapi masih lumayan ya. Daripada nggak sama sekali kan, kalau mereka nggak cek kan. Nah, itu yang pertama. Nah, ketika itu tugas kita adalah, ya, ketika mereka menyambut itu, kita menyambut mereka dengan akrab. Kita seperti teman kepada mereka. Ya, secara personal, disambut, hangat, dan sebagainya. Yang kedua, kebanyakan kegagalan chatting WhatsApp marketing adalah, karena kita tidak menggunakan teknik bertanya. Teknik bertanya. Betul. Jadi ketika mereka bertanya apa, cuma jawabannya itu saja. Nanti kita berikan contoh ya. Oke. Jadi misalkan contoh, harganya berapa? Harganya sekian. Udah selesai. Oh, iya nih coach. Nah, jadi mereka tidak pakai teknik bertanya, langsung mentok di situ tuh. Nah, dua. Tidak tanpa teknik bertanya ya. Yang ketiga adalah, bukan hanya sekedar teknik bertanya. Yang ketiga, kita harus menggali kebutuhan mereka. Oh. Karena ketika kita menggali kebutuhan mereka, kita bisa mengkonekkan dengan problem yang mereka hadapi. Hmm, jadi sebisa mungkin kita harus tahu nih. Tahu nih, problemnya apa, kenapa dia tertarik, gitu loh. Nah, dengan seperti itu, maka kemungkinan closingnya akan besar. Sampai sini oke ya? Oke. Kalau saya nggak butuh, ditawarin apapun juga saya nggak tertarik, masuk apa nggak? Masuk akal banget. Iya dong. Kan logika pertama, logika pertama adalah pasti dia butuh. Kalau dia nggak butuh, dia nggak mungkin chatting. Iya. Tapi mungkin belum yakin. Dengan kita menggali kebutuhan, berarti kan membuat Mimaknya tambah yakin. Nah, yang berikutnya adalah, yang paling penting adalah, berikan penawaran yang sangat, istilah saya, irresistible over. Adalah penawaran yang tidak bisa ditolak, yang hampir nggak bisa ditolak. Yang seakan-akan kalau gua tolak tuh bodoh banget gitu loh. Nah, konsepnya adalah memakai konsep yang namanya return on investment, berarti berapa yang dia bayar di muka, itu seakan-akan sudah kembali di awal. Sambil contoh, beli barang misalnya harganya Rp350.000. Wah. Tetapi diberikan bonus, yang dari awal bonusnya seakan-akan sudah seakan-akan hampir Rp350.000. Menarik. Nah, tetapi bonusnya pastikan hampir dengan minimal cost. Jangan sampai bonus Rp350.000 bener-bener kita keluarin Rp350.000, ya bangkrut. Iya bangkrut dong. Nah, bener dong ya. Bener, bener. Nah, jadi dengan memberikan penawaran irresistible over, adalah kita memberikan penawaran yang seakan-akan, itu penawaran yang kalau lu ngambil bodoh banget. Yang paling gampang sederhana dulu gini, saya ambil contoh sederhana. Kayak dulu ada pizza gitu ya, ada salah satu pizza, domino pizza, dia memberikan penawaran 30 menit atau gratis. Jadi kalau mama dalam waktu 30 menit dia pesen nggak datang barangnya, gua kasih gratis. Betul dong? Betul. Nah, maka akan membuat orang-orang tertarik. Oh, gila ya. Gua nggak rugi apa-apa dong. Ya bagus dong, kalau bisa telat aja gitu kan. Telat aja biar buat gratis. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi kita bisa memberikan penawaran kepada mereka yang sejumlah itu seakan-akan bonusnya itu menutupi biaya harganya itu. Hmm. Masuk akal ya. Nah, jadi oleh sebab itu, itulah metodenya. Nah, jadi caranya dari awal kita buat penawaran yang seakan-akan udah hampir dia kalau nggak ngambil dia bodoh. Berikutnya bisa juga kita tambahkan dengan penawaran yang namanya scar city. Scar city. Yaitu kelangkaan. Oh. Kelangkaan. Kelangkaan. Scar city berarti kelangkaan. Oh iya bener. Artinya misalnya contoh. Gua memberi penawaran ini kalau lu nanti ke depan lu nggak bakal dapat harga ini lagi. Hmm. Jadi dia. Kayaknya ini kalau nggak ngambil bodoh banget nih gitu ya. Sama ya. Gua ambil contoh nih. Ini kejadian saya nyata nih. Gimana tuh? Saya rada bete juga nih kejadian nyata nih. Ceritanya kan saya beli, saya suka banget. Saya kan punya mesin kopi. Tapi kan tim saya atau asisten rumah tangga saya ketika membuat kopi pakai susu. Itu mereka pada nggak bisa tuh bikinnya. Oh. Pakai alat ini. Pakai alat itu. Karena froternya susah buat mereka. Forster tuh berarti dibikin foam. Hmm. Karena sulit. Jadi saya beli alat khusus yang namanya milk frotter. Merk ya Bialeti. Bialeti merk dari Itali. Harganya 1 juta setengah. Hmm. Sudah ya. Sudah. Saya beli dong alat itu dong. 1 juta setengah. Beli. Saya beli dong. Saya taruh rumah dong. Saya pakai. Jadi anak-anak gue saya bisa pakainya. Hmm. Gampang banget. Cuma tinggal taruh susu. Jadi. Lebih praktis. Praktis. Tapi. Hari ini. This is real case. Hari ini. Saya buka Tokopedia. Harganya berapa? 529 ribu. Wow. Langsung setengahnya nih kok. Bukan setengah. Sepertiga. Oh iya dari yang tadi. Iya. Pertanyaan saya. Tapi banyak juga nih kok Citi. Kan. Sekarang saya berasal kaya romego gak? Iya bener kok. Wah dulu gitu. Gue beli 1 setengah juta. Ya. Sekarang. Cuma 529 ribu. Kalau gue gak ambil. Gue blow on. Ya. Udah gitu. Di salah satu marketplace. Yang warnanya hijau. Itu ya. Yang warna hijau. Ya. Tau. Itu ngasih waktu loh. Jadi ada batas waktu. Yang harganya itu. Harganya itu. Harganya itu. Hanya sebatasnya. Itu yang disebut Scar City. Hmm. Ngarik banget ya. Itu buat saya penasaran gak pengen beli? Penasaran. Pasti. Padahal saya udah punya. Iya udah punya sebelumnya. Tapi kayak ngerasa. Wah ini rugi banget kalau gak beli. Rugi banget gak beli. Nah itulah yang disebut namanya Scar City. Mda. Mda. Terima kasih. 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 Nah, jadi makanya begitu juga ketika WhatsApp marketing harus dibuat konsep namanya kelangkaan. Dari penawaran yang gitu. Dari penawaran Radih. Jadi saya ambil contoh. Ya kita ambil contoh ya. Coba misalkan kamu chatting ke saya. Misalkan-akan chatting ke saya misalkan. Ngomong. Halo Coach, saya mau beli barang ini harganya harganya berapa? Halo Coach, saya mau beli barang ini nih harganya berapa? Nah, chattingannya gitu ya. Ya. Harganya berapa? Nah, terus kayak jawab. Harganya sekian. Oh, oke. Habis itu biasanya orang gak buru-buru ngomong oke kan? Ya, kadang cuma diri doang tuh Coach. Diri doang kan? Itu terjadi karena kita tidak memberikan teknik bertanya. Jadi yang harus benar seperti apa? Ya, gimana tuh? Misalkan contoh ya. Kalau dia bilang tanya, coba balik lagi. Halo, produk ini harganya berapa ya? Oh, produk ini kebetulan kami punya tiga jenis varian. Ada varian A, ada varian B, ada varian C. Kakak suka yang wangi apa? Variannya ada apa aja tuh? Tadi kan saya udah sebut kan? Ya, yang ABC. ABC. ABC, nah kakak suka wangi apa? Saya boleh tahu tentang wangi yang B. Nah, misalkan contoh bilang, oh saya suka. Dia kan jawab ya, saya suka wangi B. Oh, nah ini kak, untuk wangi B, harganya segini. Kebetulan lagi ada promo. Skarsity gak? Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silahkan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda. Sehingga channel ini bisa bertumbuh. Skarsity banget. Lagi ada promo. Kalau kakak beli dua, ada gratis satu. Kakak mau beli berapa paket? Beda kan? Pasti langsung pengen jawab lagi. Nah, itulah maksudnya konsep WhatsApp marketing. Tugas kita harus membuat ada skarsity, ada irresistible over. Jadi antara pilih ya. Boleh irresistible over artinya penawaran sesuatu yang kelihatannya kalau gak ngambil itu bodo banget. Ya, istilah irresistible over. Atau ya pakai kelangkaan skarsity tadi. Nah, konsep WhatsApp marketing itulah yang kita harus buat. Begitu juga ketika menjawab telepon, harus di-create yang seperti itu. Makanya dari awal, setiap produk harus di-setting dulu dari awal. Ketika penawaran. Ya, apakah nanti tanggal belanjanya, promonya sampai tanggal berapa saja. Atau apa, itu harus di-setting di awal. Nah, ini menarik banget ya, coach. Dapet ya? Dapet banget. Selama ini, kita melakukannya tuh cuma asal, yaudah yang penting jawab. Jawab dan sebagainya. Semua harus pakai strategi. Setiap produk harus pakai strategi bagaimana cara menawarkannya. Dengan itu, maka akan lebih mudah. Masuk akal kan? Masuk akal. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup. Cukup dulu ya? Cukup dulu. Cukup sampai sini untuk juara sales ya? Oke. So, sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.